She's coming home. You started this. I'll end it. I'm gonna tear you apart. This is what it feels like. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film Action tahun 2019. Terima kasih untuk Sobat On The Gadget yang sudah recuse film ini. Film ini kembali mengisahkan tentang Om John, yang harus berhadapan dengan sindikat prostitusi Meksiko dalam misi balas dendam. Film garapan sutradara Adrian Graham berkini dirilis 20 September 2019 oleh Language Entertainment, dan diganjar dengan rating 6,1 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDB. So guys, pastikan gadgetnya tidak kelobet, dan ini dia alur cerita film Brembo. Opening movie mengawali cerita di tengah hutan di Bowie, Arizona pada malam hari. Terlihat tim rescue dan kepolisian setempat berada di sana, dalam upaya pencarian para pendaki gunung yang terjebak di tengah hutan badai. Namun karena kondisi badai kian ekstrim, tim penyelamat terpaksa harus menghentikan pencarian. Tim rescue yang memantul dari ketinggian dengan menggunakan helikopter meminta mereka harus segera menuruni bukit, untuk mencari tempat berlindung dari ancaman banjir bandang. Namun saat tim rescue memutuskan untuk mundur, terlihat sosok pria berkuda tetap melanjutkan pencarian. Who are you man? Penasaran? Cahaya kilat pun menampakkan sosoknya. Siapakah dia? Janjeng. Astagfirullah. Sorry guys, salah sasaran. Sosok itu ternyata Om John. Satu orang pendaki berhasil ditemukan, namun sayangnya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan dari kejauhan terlihat banjir bandang kian mendekat. Dia kemudian melanjutkan pencariannya, dan menemukan dua orang pendaki lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka berdua akhirnya berhasil selamat karena aksi heroik Om John. Namun si pria yang mencari istrinya ditemukan tewas oleh tim rescue satu mil di bawah sungai. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya di kediaman Om John. Sebelas tahun setelah peristiwa di Burma, Om John kini tinggal di Bowie, Arizona. Mengelola peternakan kuda warisan keluarganya. Di sana dia diketahui tinggal bersama Maria Beltran. Seorang pengurus rumah tangga yang sudah sejak lama mengurus rumah tangga keluarga Om John. Yang sudah dia anggap sebagai keluarga sendiri. Si gadis manis dan cantik bernama Gabriela yang merupakan cucu Maria juga tinggal bersama mereka. Karena masa lalunya di medan pertempuran di peternakannya Om John membuat rowongan rahasia bawah tanah. Yang dia jadikan sebagai markas. Dan juga sebagai tempat untuk menyeluruhkan hobinya. Membuat senjata seperti panah, golok, dan lain sebagainya. Singkat cerita, Gabriela memberitahunya. Bahwa temannya Giselle telah menemukan alamat tinggal ayahnya di Meksiko. Namun sayangnya Om John tidak senang mendengar hal itu. Karena ayah Gabriel diketahui telah mencampakkan ibunya dan meninggalkannya sejak masih kecil. Hingga ibunya meninggal karena kanker. Gabriel ingin menemui ayahnya. Untuk mengetahui alasan sang ayah meninggalkan ibunya dan dirinya. Gabriel, aku berhati-hati untukmu seperti anak-anak. Berhati-hati sedikit. Apa-apa yang kamu lakukan untuk saya, tolong? Baiklah, saya akan pergi ke tidur. Kesokan harinya Gabriel dan Maria bertengkar. Karena Gabriel memutuskan untuk tetap pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Om John yang dengar pertengkaran itu kemudian menemui mereka. Dan memberitahu Gabriel tentang kesepakatan mereka semalam. Namun dia tetap mengotot hanya mau jawaban dari sang ayah. Maria yang sangat mengetahui sifat buruk ayahnya tentu saja dengan marah melarangnya untuk pergi menemuinya. Dan memberitahunya bahwa Om John pernah mengusir ayahnya dari rumah sakit. Karena memukul ibunya yang tengah sakit kanker. Dia tidak akan pernah jadi ayah yang baik untuknya. Gabriel lalu minta izin keluar untuk pergi menemui teman dekatnya Antonio. Di tengah perjalanan Gabriel terus memikirkan ayahnya. Sehingga tanpa sepengetahuan Om John dan Maria dia memutar balik kendaraannya. Dan memutuskan untuk pergi ke Meksiko. Setibanya di Meksiko dia kemudian menemui Giselle di rumahnya. Sempat ngobrol singkat Giselle langsung mengajaknya untuk pergi menemui ayahnya. Sementara Om John di peternakanya mulai curiga. Karena hingga sore Gabriel belum juga pulang. Di malam harinya Gabriel ditemani Giselle tiba di tujuan mereka. Sendiri dia kemudian bergegas pergi menemui ayahnya yang tinggal di apartemen nomor dua. Sementara Om John di peternakanya mulai menemui ayahnya. Sedih dengan kenyataan Pahit mendengar jawaban sang ayah dia memutuskan untuk pulang. Namun Giselle melarangnya karena sudah larut malam. Giselle yang akrab dengan dunia malam kemudian mengajaknya ke sebuah klub. Untuk sejenak menghilangkan kesedihannya. Di sana Gabriel kemudian dihampiri oleh seorang pria bernama Flaco. Mengajaknya ngobrol lalu tampak semangat wan Gabriel Flaco melarutkan obat bius ke minumannya. Sin selanjutnya kita berkenalan dengan Hugo Martinez. Pemimpin dari sindikat prostitusi Meksiko. Dia ditemui oleh rekannya bernama Don Miguel. Mereka mengobrol tentang perkembangan bisnis prostitusinya. Dalam mengelola bisnis prostitusinya, Hugo dibantu oleh adik kandungnya bernama Victor Martinez. Di saat yang sama dengan panik Maria memberitahu Om John. Kalau Gabriel pergi ke Meksiko menemui ayahnya dan hingga kini dia belum kembali. Dia mendapatkan kabar ini dari Giselle yang menelponnya. Om John bergegas berangkat menuju Meksiko. Gabriel dan beberapa wanita lain yang diculik akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Dan Victor mengancam akan membunuh mereka jika mereka mencoba untuk kabur. Setibanya di Meksiko, Om John langsung pergi menemui ayah Gabriel dan menanyakan keberadaan Gabriel. Namun sayangnya ayahnya tidak mengetahuinya. Lanjut, dia kemudian menemui Giselle di rumahnya. Giselle memberitahunya mereka yang bersama-sama di klub malam terpisah di sana. Dan dia sama sekali tidak mengetahui di mana Gabriel sekarang. Namun kebohongannya ketahuan saat Om John melihat gelang Gabriel di tangannya. Om John kemudian mengancam akan melukainya. Jika dia tidak segera mengantarnya ke klub itu dan memberitahu siapa pelakunya. Daripada Benjol, Giselle pun mengantarkan Om John ke klub itu. Setibanya di sana, Giselle langsung menunjukkan pria yang terakhir berbicara dengan Gabriel. Lalu Om John menyuruhnya untuk pergi. Om John lalu menunggu waktu yang tepat untuk menemui Flaco. Tidak lama kemudian, Flaco beranjak dari tempat duduknya. Dan berjalan menuju keluar bersama teman wanitanya. Namun tanpa sepengatuhannya, Om John mengikutinya. Seorang wanita misterius yang melihat Om John mengintai Flaco juga ikut keluar membuntuti mereka. Di parkiran, si kampret ternyata mau mencuci botolnya. Namun tiba-tiba Om John datang dan menyerangnya. Terima kasih telah menonton! Wanita misterius itu kemudian lanjut membuntuti mereka. Flaco mengantarnya pergi menuju ke tempat di mana Gabriel disekap. Di saat yang sama, Gabriel bersama wanita lainnya diberi pengeran oleh seniornya. Yang mengatakan mereka harus melayani sebanyak 40-50 pria siang dan malam. Dan jangan coba-coba berani untuk kabur. Tiba di tujuan, setelah mengetahui tempat target sasarannya, Om John langsung menghajar si kampret. Lalu kemudian bergerak naik menuju ke tempat target sasaran. Tidak lama kemudian, Hugo dan anak buahnya pun juga datang ke sana. Di saat yang sama, Victor memberi hadiah. Kepada para polisi korup daging mentah untuk mereka cicipi. Termasuk Gabriel juga jadi santapan. Pengintaian Om John rupanya diketahui oleh anak buah Victor. Sehingga mereka kemudian bergerak membuntuti Om John. Semua akses jalan keluar dijaga oleh anak buah Victor. Sehingga jalan satu-satunya mengarah ke tempat di mana Martinez bersaudara menunggunya. Dari kejauhan, wanita misterius itu juga berada di sana mengintai mereka. Bertemu dengan Martinez bersaudara, Om John de Gleda dompet dan senjatanya diambil. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah melihat keadaan aman, wanita itu menolong Om John dan membawanya ke rumahnya. Victor kemudian mendatangi Gabriel dan memperlihatkannya KTP Om John. Lalu kemudian heroin disuntikan ke tubuhnya dan melukai pipi Gabriel seperti yang dilakukan kepada Om John. Besokan harinya terlihat Om John mendapatkan perawatan oleh dokter di rumah wanita itu. Singkat cerita, setelah empat hari dirawat, Om John yang sudah pulih bertanya kepadanya siapa dia. Dia bernama Carmen Delgado yang bekerja sebagai jurnalis independen. Carmen mengatakan sudah sejak lama menyelidiki sindikat Martinez bersaudara, karena adiknya juga menjadi korban kejahatan mereka. Adiknya diculik dan ditemukan tewas karena overdosis tiga tahun lalu. John lalu meminta bantuannya untuk diberitahu di mana tempat dia bisa menemukan Gabriel. Setelah mendapatkan informasi dari Carmen, John kemudian mendatangi sebuah tempat prostitusi tempat di mana Gabriel berada, dan berpura-pura menjadi pelanggan. Om John John akhirnya menemukan Gabriel dengan kondisi yang memprihatinkan. Overdosis karena pengaruh heroin yang terus disuntikan ke tubuhnya. Om John dengan segera membawanya kembali pulang ke Arizona. Di perjalanan, Om John mengembalikan gelang miliknya ke tangannya, dan memberitahunya selama 10 tahun membesarakannya adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Mempunyai keluarga yang selama ini dia pikir tidak akan pernah dia miliki. Dia sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Gabriel karena memberinya harapan selama 10 tahun. Mendengar hal itu di sisa tenaganya, Gabriel meminta maaf kepada Om John. Lalu kemudian dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sabar ya, Om John. Setibanya di rumah, Maria yang melihat kedatangan Om John langsung bergegas menemui cucunya. Namun Om John melarangnya. Dia yang mendatangi Maria dan memberitahukan jika cucunya sudah tiada. Tampak jelas kesedihan Om John kehilangan Gabriel. Setelah menguburkan Gabriel, Om John meminta Maria pergi meninggalkannya dan tinggal bersama saudarinya. Bukan maksud untuk mengusirnya. Namun karena Om John memiliki rencananya sendiri. Untuk balas dendam dengan kejam menghabisi Martinez bersaudara. Dia pun langsung memulai rencananya. Merakit bom berdaya ledak tinggi membuat parit dan menanam bomnya di situ. Memasang rencok lemur di terowongan, memasang jebakan-jebakan mematikan dari kayu, besi, maupun minyak. Menyimpan beberapa senjata di berbagai titik. Mengasah goloknya dan juga anak panah busurnya. Dan yang terakhir kembali melatih dirinya. Menggunakan busur panah agar tepat sasaran. Dan di malam harinya dia kembali ke Meksiko menemui Carmen. Dan memberitahunya jika dia akan balas dendam. Mendatangkan kematian yang menyakitkan bagi Martinez bersaudara. Dan target pertama Om John mengincar Victor. Untuk itu dia meminta Carmen memberitahukannya alamat tempat tinggal Victor. Berbekal pengalaman tempur, terlatih di berbagai medan, serta kemampuan menghabisi musuh jarak dekat. Om John pun beraksi. Berhasil membunuh Victor dalam perjalanan pulang, Om John membuang kepala Victor di jalan. Sementara itu Hugo yang datang ke rumah Victor menemukan jasad adiknya dengan kondisi tewas mengenaskan. Di jasad Victor, Om John meninggalkan jejak identitas. Ia mengundangnya mendatanginya di Arizona. Mengetahui hal itu Hugo pun langsung mengumpulkan pasukannya dengan senjata lengkap. Dan dengan kekuatan penuh dia dan pasukannya bergerak menuju Arizona. Memenuhi undangan Om John. Kesokan paginya mereka pun tiba di puternakan Om John dan langsung membagi tim. Om John yang mengetahui kedatangan mereka sangat siap. Menyambut dan mengantar mereka menemui sang pencipta. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!